Ketidakpastian global diprediksi masih akan terus membayangi perekonomian dunia tahun ini, diantaranya akibat perang dagang AS Cina dan proses Brexit. Situasi ini pun tak pelak akan memengaruhi rencana CIO di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, pada tahun 2020 ini. Lantas, strategi apa yang sebaiknya diterapkan para CIO untuk menghadapi tantangan ketidakpastian itu? Para ahli menyarankan bahwa strategi yang lebih tepat adalah para pemimpin TI sebaiknya justru bersandar pada perubahan yang konstan dan dibayangi ketidakpastian. Bagaimana para CIO atau pemimpin TI di Indonesia menyikapi ketidakpastian itu? Apa prioritas mereka di tahun ini? Prioritas IPC tahun ini adalah mempersiapkan diri menjadi Trade Facilitator dengan mengembangkan platform logistik marketplace sebagai bagian dari upaya mewujudkan mimpi besar menjadi The World Class Port Operator. IPC juga akan mengoperasikan terminal dan pelabuhan berbasis teknologi terkini, seperti IoT, Analytics, AI, Robotica, Blockchain, dan lain-lain. Bank BRI menerapkan tiga prioritas utama di tahun 2020, yakni Digital Innovation, Digital Resilience, dan Data Driven Organization. Dari ketiga prioritas tersebut, ada beberapa harapan yang ingin dicapai Bank BRI. Di antaranya, dapat memperluas jangkauan layanannya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh layanan perbankan, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan memberikan layanan yang lebih relevan dan cepat, serta melakukan manajemen resiko dengan lebih baik. Sebagai salah satu pemain penting di industri logistik Indonesia, JNA Express terus melanjutkan transformasi digital demi semakin meningkatkan kepuasan para pelanggannya. Salah satu prioritas utama JNA Express di tahun 2020 adalah meningkatkan kemampuan dari aplikasi MyJNA. Misalnya, dengan merilis fitur proactive notification untuk membantu pelanggan menelusuri setiap pergerakan paket kirimannya. Prioritas lainnya adalah mengaktifkan Megahub, agar mempermudah dan mempercepat proses pendistribusian paket kiriman para pelanggannya. Terima kasih telah menonton!